Kali ini kita akan membuat cangkokan tanpa menggunakan perangsang akar Yang pertama kita kupas kulitnya Sebelum dikupas durinya kita ambil terlebih dahulu Supaya tangan tidak kena tusuk saat tangkai jeruk ini dikupas Untuk tangkainya kita pilih yang sudah agak tua ya Sudah agak tua seperti ini Supaya akarnya nanti bisa lebih banyak Kemudian kita ambil posisi tengah antara titik satu dengan titik yang lain Kita ambil posisi tengah seperti ini Kemudian kita iris ya Kita iris perlahan Kita putar melingkar Kemudian kita kupas Nah jadinya setelah kita kupas seperti ini Kemudian kita keruk ya Kita keruk kulit arinya Supaya tidak licin Karena apabila masih licin Dia akan kembali membentuk kulit baru Sehingga kulitnya kembali tersambung Dan tidak akan menghasilkan akar Nah ketika tidak menghasilkan akar Maka jangkaukan kita gagal Kita keruk keliling Kita pastikan Semuanya sudah kasar ya Seperti ini ketika disentuh Sudah tidak halus Atau dia kasar ya Itu akan terasa bedanya Antara halus dengan kasar Ketika disentuh seperti ini ya Digosok-gosok Kalau masih halus dia licin ya Nah kalau sudah kasar Dia tidak licin Oke nanti bisa dipraktekan di rumah Nah setelah dia kasar seperti ini Kemudian kita beri Bawang Kita oleskan bawang merah Nah bawang merahnya kita belah Ya kita belah menjadi dua Seperti ini Kemudian kita gosok secara perlahan Kita gosok secara perlahan Hingga merata Di atas permukaan Batang yang Tangkai atau tangkai jeruk Yang sudah kita Kupas Seperti ini Nah ini sebagai pengganti Perangsang akar Nah untuk spesifiknya Mengenai fungsi dari Bawang merah ini Bisa Sahabat sekalian Searching atau Buka di google ya Untuk spesifiknya Nah ini seperti ini Kemudian kita biarkan sampai kering Nanti setelah kering Baru dibungkus Nah setelah dia kering Ya Setelah kering Setelah kering Selesai digosok Pakai bawang Kita bungkus dengan Sabut kelapa Nah seperti ini Ya Pastikan semuanya Terbungkus Kita ikat dari ujung Pastikan semuanya tertutup Tertutup rapi Rapat ya Supaya nanti dia Tidak kering Nah sekarang sudah selesai Contohnya seperti ini Simple ya Begini cara Mencangkuk jeruk Menggunakan Tanpa menggunakan Perangsang Dan pembungkusnya Menggunakan sabut Dan ikatnya juga Hanya menggunakan Tali rapia Sekian dulu ya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!